Menparekraf Sandiaga Uno menanggapi polemik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan BP, Batam. Relokasi sendiri dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Pulau Rempang rencananya akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Namun, dengan adanya pembangunan tersebut, menculnya banyak polemik hingga kerusuhan di lokasi itu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menparekraf. Sandiaga Uno mengatakan, dirinya pun ikut membahas terkait polemik tersebut. Titik, ya saya ikut membahas di awal dan saat dilaporkan tentunya keadaan sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Dan saya diminta untuk menyiapkan pariwisata-pariwisata yang berbasis pariwisata hijau Green Tourism, bisa menciptakan lapangan kerja, kata Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Kemudian, Sandiaga Uno pun menyatakan turut prihatin atas kejadian polemik tersebut. Titik, tentunya saat melihat banyak video-video yang beredar tentu kita prihatin, kita saling mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk berlaku secara penuh rasa kasih sayang masyarakat kita sendiri. Ujar Sandiaga Uno. Titik, karena ini untuk kebaikan Pulau Rempang. Pulau Rempang ini nantinya akan jadi pusat ekonomi industri hijau. Artinya kita mendukung menciptakan lapangan kerja investasi lanjutnya. Kemudian, Sandiaga juga menyatakan, jika warga ingin mengajukan kerugian itu bisa dengan mekanisme yang nantinya disediakan. Titik, hak-hak masyarakat juga sesuai hukum perlu dilindungi. Misal harus ada ganti rugi ya disesuaikan dulu. Misal ada uang kerohiman walaupun secara legalitas berhak itu nanti sisosialisasikan, kata Sandiaga Uno. Titik, selain itu, saat ditanya apakah pemerintah tidak melakukan evaluasi terkait pendekatan kepada warga yang membuat polemik tersebut. Sandiaga pun menyatakan bahwa dirinya menyebut Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang ahli. Titik, yang ahli ini sebenarnya Jokowi. Jokowi Kandisolo sudah menerapkan sampai 70 kali mengajak para UMKM itu untuk berdialog dan demerima relokasi. Ini juga kami lakukan saat di Jakarta, kata Sandiaga Uno. Titik, jadi sebetulnya itulah kearifan pemerintah daerah setempat pemerintah lokal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.